Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti biasa pada hari kerja pertama di bulan berjalan, di tanggal 1 April 2022 ini, kami dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku akan menyampaikan beberapa berita resmi statistik. Pada bulan April 2022 ini, kami akan menyampaikan 5 berita resmi statistik. Yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen atau yang sering disebut inflasi. Yang kedua, perkembangan nilai tukar petani. Yang ketiga, perkembangan ekspor dan import. Keempat, perkembangan tingkat penghunian kamar. Dan yang kelima, perilaku masyarakat Maluku pada masa pandemi COVID-19. Kita masuk pada materi yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen untuk kondisi bulan Maret tahun 2022. Ada dua kota IHK di Provinsi Maluku, yaitu kota Ambon dan kota Tual. Pada bulan Maret 2022, kota Ambon mengalami inflasi sebesar 0,48 persen, dengan indeks harga konsumen dengan indeks harga konsumen sebesar 110,2. Sementara untuk inflasi tahun kalendernya, itu kita bandingkan kondisi bulan Maret tahun 2022 terhadap bulan Desember 2021. Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 0,37 persen. Untuk inflasi tahun ke tahunnya, itu kita bandingkan kondisi bulan Maret 2022 terhadap Maret 2021. Kota Ambon mengalami inflasi yang cukup besar, 4,46 persen. Untuk kota Tual, di bulan Maret 2022 mengalami inflasi sebesar minus 0,27 persen, atau deflasi 0,27 persen, dengan IHK sebesar 109,02. Inflasi tahun kalendernya, itu kondisi bulan Maret 2022 terhadap Desember 2021, kota Tual masih mengalami deflasi sebesar 1,2 persen. Sementara untuk inflasi tahun ke tahunnya, bulan Maret 2022 terhadap Maret 2021, itu kota Tual mengalami inflasi sebesar 2,12 persen. Kita lihat untuk perkembangan tingkat inflasi di kota Ambon dari tahun 2020 hingga 2022. Kita lihat dengan kondisi inflasi sebesar 0,48 persen, itu lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan kondisi bulan Maret tahun 2021. Sementara kita pernah mengalami deflasi untuk tahun 2020 di kondisi bulan Maret 0,71 persen. Secara year on year, kita lihat dalam tiga bulan pertama di tahun 2022 ini, kota Ambon sudah menyentuh angka 4, dan di bulan Maret ini dengan inflasi sebesar 4,46 persen, sudah lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di bulan Februari dengan inflasi sebesar 4,36 persen. Dan bila kita lihat pada kondisi bulan Maret di tahun 2020 dan 2021, maka inflasi bulan Maret 2022 ini jauh lebih tinggi, karena di bulan Maret 2021 kita mengalami deflasi sebesar 0,07 persen, sementara di Maret 2020 kita inflasi hanya 1,34 persen. Berikutnya kita beranjak untuk melihat perkembangan tingkat inflasi kota Tual. Secara mantuman, kota Tual dengan inflasi sebesar minus 0,27 persen, bila dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, dalam tiga tahun terakhir ini, kita lihat pada tahun 2020 kota Tual juga mengalami deflasi 0,55 persen. Tapi di bulan Maret tahun lalu 2021, kota Tual mengalami inflasi sebesar 0,20 persen. Jadi dalam tiga bulan di tahun 2022 ini, sudah dua kali kota Tual mengalami deflasi, yaitu di bulan Februari juga mengalami deflasi 1,12 persen, sementara di bulan Januari mengalami inflasi 0,20 persen. Untuk year on year-nya, year on year-nya kota Tual inflasi 2,12 persen, dan ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi bulan Februari yang inflasi 2,60 persen, dan juga bila dibandingkan dengan bulan Maret di tahun 2020 atau 2021, maka kondisi di bulan Maret 2022 masih lebih rendah. Karena di 2021, inflasi sebesar 2,33 persen, dan tahun 2020 bulan Maret itu mencapai 3,31 persen. Berikutnya kita lihat bagaimana dengan IHK, tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, inflasi tahun ketahun, dan andil inflasi Maret 2022 untuk kota Ambon menurut kelompok pengeluaran. Untuk kota Ambon, dengan inflasi umum sebesar 0,48 persen, jika kita jabarkan menurut kelompok pengeluaran, ada 11 kelompok pengeluaran, maka ada 1 kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu pendidikan, sementara ada 3 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, itu mengalami deflasi 0,22 persen. Kemudian, kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, mengalami deflasi 0,02 persen. Kemudian, kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami deflasi 1,12 persen. Dengan demikian, ada 7 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, dan inflasi yang tertinggi itu ada pada kelompok pengeluaran transportasi, dengan nilai 1,91 persen, diikuti oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,8 persen, dan kemudian diikuti pula oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau 0,44 persen. Nah, kita lihat untuk tingkat inflasi tahun kalender. Tingkat inflasi tahun kalender untuk kota Ambon sama, ada 3 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, dan 1 kelompok pengeluaran yang stabil, kemudian 7 kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Dan inflasi yang tertinggi untuk tahun kalender di kota Ambon, itu terjadi pada kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran, sebesar 4,94 persen, dan deflasi yang terdalam itu ada pada kelompok pengeluaran transportasi, itu sebesar 2,06 persen. Sementara untuk inflasi tahun ke tahun, itu kita lihat semua kelompok pengeluaran sudah bergerak naik ataupun mengalami inflasi, dan inflasi yang tertinggi itu ada pada kelompok pengeluaran transportasi, sebesar 10,84 persen, dan inflasi yang terkecil itu ada pada kelompok pengeluaran pendidikan, sebesar 0,09 persen. Kita lihat berikutnya untuk komoditas pemicu, untuk komoditas pemicu yang menyebabkan inflasi dari kota Ambon, yang menyebabkan inflasi untuk kota Ambon. Kita lihat untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,13 persen, itu dipicu oleh adanya kenaikan harga dari cabai rawit, bawang merah, dan tahu mentah. Untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, andilnya sebesar 0,01 persen, dipicu oleh adanya kenaikan harga dari komoditas baju kaos tanpa kerah, celana panjang jeans anak, dan baju muslim wanita. Kemudian untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, memiliki andil 0,04 persen, itu dipicu oleh adanya kenaikan harga dari komoditas kayu balokan, tarif air minum pikulan, dan cat tembok. Untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, memiliki andil minus 0,01 persen, dipicu oleh adanya penurunan harga dari komoditas sabun deterjen bubuk atau cair, kemudian komoditas pembersih lantai dan pemutih. Untuk kelompok pengeluaran kesehatan, memiliki andil 0,003 persen, dipicu oleh adanya kenaikan harga komoditas vitamin. Untuk kelompok pengeluaran transportasi, memiliki andil 0,25 persen, dipicu oleh adanya kenaikan tarif angkutan udara, dan bahan bakar solar. Untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, itu memiliki andil minus 0,001 persen, dipicu oleh adanya penurunan harga komoditas laptop atau notebook. Kemudian untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, dengan andil sebesar minus 0,018 persen, dipicu oleh adanya penurunan harga komoditas tas sekolah, dan buku pelajaran SLTA. Untuk kelompok pengeluaran pendidikan, itu cenderung stabil di bulan Maret 2022. Untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran, itu memiliki andil 0,002 persen, dipicu oleh adanya kenaikan harga komoditas gado-gado. Dan yang terakhir untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan andil 0,06 persen, dipicu oleh adanya kenaikan harga komoditas emas perhiasan, parfum, dan handbody lotion. Berikutnya kita lihat 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi dan deflasi di Kota Ambon untuk bulan Maret 2022. Untuk yang memicu inflasi, yang pertama itu angkutan udara, kemudian cabai rawit, bawang merah, tahu mentah, emas perhiasan, buncis, kayu balokan, susu bubuk untuk balita, bawang putih, dan beras. Sementara yang menghambat inflasi ataupun yang mengalami deflasi, itu dipicu oleh komoditas ikan cakalang, ikan layang, bayam, daging ayam ras, kangkung, ikan tongkol, ikan kembung, tas sekolah, telur ayam ras, dan buah mangga. Ya, Bapak-Ibu, berikutnya kita lihat IHK tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahun ketahun untuk bulan Maret 2022 di Kota Tual, menurut kelompok pengeluaran. Untuk Kota Tual, dengan inflasi umum sebesar minus 0,27 persen, itu kalau kita lihat, menurut kelompok pengeluaran, ada dua kelompok pengeluaran, dia mengalami deflasi, itu yang terdalam, ada pada kelompok pengeluaran transportasi, itu deflasi 1,4 persen, kemudian kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, deflasi 0,41 persen. Kemudian ada tiga kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, dan inflasi yang tertinggi, itu ada pada kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, dengan inflasi sebesar 1,38 persen, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi, dan jasa lainnya, mengalami inflasi 0,35 persen, dan perlengkapan peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, dengan inflasi 0,03 persen. Selebihnya ada enam kelompok pengeluaran yang boleh dikatakan stabil atau tidak mengalami pergerakan harga untuk bulan Maret tahun 2022 di kota Tual. Kita lihat untuk tingkat inflasi tahun kalender untuk bulan Maret tahun 2022, ada tiga kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, dan deflasi yang terdalam, itu ada pada kelompok pengeluaran transportasi, sebesar 4,16 persen. Sementara untuk kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, itu inflasi tertinggi ada pada kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, itu sebesar 1,38 persen. Kemudian kita lihat untuk inflasi tahun ke tahunnya, itu ada dua kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, dan masih kelompok pengeluaran transportasi dengan deflasi yang terdalam, 4,47 persen. Kemudian yang mengalami inflasi tertinggi, itu ada pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,22 persen. Kita lihat andil inflasi atau deflasi kota Tual dan komoditas pemicunya menurut kelompok pengeluaran untuk kondisi Maret 2022. Ya, untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil minus 0,16 persen dipicu oleh adanya penurunan harga dari komoditas ikan baronang, ikan layang, dan ikan tongkol. Kemudian untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kemudian kelompok pengeluaran kesehatan, kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok pengeluaran pendidikan, dan kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran di pada bulan Maret 2022 cenderung stabil. Dan yang punya andil dalam deflasi di kota Tual pada bulan Maret 2022 ini, itu juga ada pada kelompok pengeluaran transportasi dengan andil 0,15 persen dipicu oleh adanya penurunan harga ataupun tarif dari angkutan udara. Kemudian dia mengalami pergerakan juga itu ada pada kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya dengan andil 0,01 persen dipicu oleh adanya kenaikan harga buku tulis bergaris. Dan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya memiliki andil 0,02 persen dipicu oleh adanya kenaikan harga popok bayi sekali pakai juga kenaikan harga parfum dan deodoran. Ya, kita lihat kita sudah kelompokkan 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi dan deflasi di kota Tual untuk kondisi Maret 2022. Komoditas yang memicu deflasi itu pertama adalah ikan baronang kemudian angkutan udara ikan layang ikan tongkol ikan kakap merah telur ayam ras ikan kembung sawi hijau ketimun dan teh kemudian yang menghambat deflasi atau yang mengalami inflasi adalah komoditas kangkung cabai rawit daun singkong bawang merah minyak goreng bayam daging ayam ras pepaya terong dan ikan lolosi bapak ibu kita beralih ke materi yang kedua mengenai perkembangan nilai tukar petani Provinsi Maluku untuk kondisi Maret 2022 secara nasional ada 23 provinsi yang mengalami kenaikan nilai tukar petani itu peningkatan yang tertinggi itu ada pada provinsi Riau 3,56% dan ada 11 provinsi mengalami penurunan NTP dan penurunan yang tertinggi itu ada pada provinsi Banten itu turun 1,70% secara nasional pula di bulan Maret tahun 2022 ini NTP secara nasional sebesar 109,29 mengalami peningkatan 0,42% dibandingkan dengan kondisi bulan Februari tahun 2022 dengan NTP sebesar 108,83 bagaimana dengan nilai tukar petani di Maluku untuk kondisi bulan Maret 2022 kita lihat NTP Maluku sebesar 105,25 mengalami peningkatan 0,72% dibandingkan dengan kondisi Februari 2022 dengan nilai NTP sebesar 104,50 NTP ini mengalami peningkatan disebabkan karena indeks yang diterima oleh para petani kita sebesar 115,40 itu meningkat 0,66% dibandingkan dengan indeks yang dibayarkan oleh para petani kita sebesar 109,64% atau mengalami penurunan 0,06% ya bila kita lihat perkembangan NTP Provinsi Maluku menurut subsektor maka kita lihat untuk subsektornya ada tiga subsektor yang mengalami peningkatan NTP di bulan Maret 2022 yaitu subsektor tanaman pangan mengalami peningkatan ataupun perubahan 0,70% dan hortikultura itu meningkat 1,26% dengan NTP 103,53% begitu pula dengan tanaman perkebunan rakyat dengan NTP 110,10% mengalami peningkatan 1,51% dari ketiga subsektor yang mengalami perubahan ini hanya NTP tanaman pangan yang masih ada di bawah angka 100 yaitu 95,13% kemudian untuk subsektor peternakan dan perikanan mengalami perubahan penurunan yaitu untuk subsektor peternakan menurun 0,04% dengan NTP di bulan Maret 104,26% dibandingkan dengan Februari 104,30% untuk perikanan itu menurun 2,78% dengan NTP sebesar 111,04% di bulan Maret 2022 dari 114,21% di bulan Februari 2022 dan di perikanan ini yang memicu penurunan nilai tukar petaninya itu ada pada perikanan tangkap perikanan tangkap mengalami perubahan penurunan sebesar 3,20% dengan NTP pada bulan Maret 111,45% dibandingkan dengan kondisi bulan Februari itu NTP NTP 115,13% sementara untuk budidaya mengalami perubahan peningkatan 2,17% dari 104,51% di bulan Februari menjadi 106,78% di bulan Maret tahun 2022 tapi Bapak Ibu kita lihat kalau secara serisnya kita lihat untuk tahun 2022 ini dalam 3 bulan awal tahun 2022 ini kita lihat angka NTP sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi 2 tahun sebelumnya sudah mencapai angka 100 kita lanjut untuk melihat perkembangan nilai tukar usaha pertanian jadi untuk NTUP ini kita sudah mengeluarkan indeks yang dibayarkan untuk konsumsi rumah tangga ya kita lihat untuk NTUP nya sama secara seris itu kita sudah mencapai 111,43% di bulan Maret 2022 dan kondisi ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2020 dan 2021 kalau kita lihat per subsektor maka sama seperti halnya NTP di NTUP ini ada tiga subsektor juga yang mengalami perubahan peningkatan yaitu pada subsektor tanaman pangan itu meningkat 0,71% dari 98,52% di bulan Februari menjadi 99,22% di bulan Maret 2022 tapi NTP nya atau NTUP nya masih di bawah 100% kemudian untuk hortikultura itu mengalami peningkatan 1,18% dengan nilai NTP sebesar 107,82% meningkat dari kondisi bulan Februari sebesar 106,56% kemudian untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat itu mengalami peningkatan yang tertinggi di bulan Maret ini sebesar 1,30% dengan NTP sebesar 118,44% dibandingkan dengan kondisi Februari itu NTP nya hanya 116,92% untuk subsektor peternakan dan perikanan mengalami penurunan nilai tukar usaha pertaniannya untuk peternakan itu turun 0,11% dari 109,58% pada bulan Februari menjadi 109,46% pada bulan Maret kemudian untuk perikanan mengalami penurunan juga 2,47% dari 119,90% menjadi 116,94% di bulan Maret di dalam perikanan ini perikanan tangkap juga mengalami penurunan sebesar 2,90% dari 120,55% di bulan Februari menjadi 117,06% di bulan Maret 2022 sebaliknya untuk perikanan budidaya itu mengalami peningkatan nilai tukar usaha pertaniannya sebesar 2,55% dari 112,80% di bulan Februari menjadi 115,68% di bulan Maret 2022 ya berikutnya kita melihat perkembangan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT menurut kelompok pengeluaran IKRT di provinsi Maluku itu mengalami penurunan sebesar 0,05% karena di bulan Februari 2022 indeks kita sebesar 110,44% menjadi 110,38% di bulan Maret 2022 dan terlihat dari 11 kelompok pengeluaran yang ada itu ada tiga kelompok pengeluaran yang mengalami perubahan turun yaitu kelompok pengeluaran makanan minuman dan tembakau perubahannya sebesar minus 0,16% kemudian kelompok pengeluaran transportasi mengalami perubahan turun sebesar 0,01% dan informasi komunikasi dan jasa keuangan mengalami penurunan 1,13% ada dua kelompok pengeluaran yang boleh dikatakan stabil tidak mengalami perubahan yaitu kelompok pengeluaran rekreasi olahraga dan budaya serta kelompok pengeluaran pendidikan selebihnya ada enam kelompok pengeluaran yang mengalami perubahan peningkatan itu yang tertinggi ada pada kelompok pengeluaran perumahan air listik dan bahan bakar lainnya dengan nilai sebesar 0,35% ya kita lihat andil dari 10 komoditas utama penyumbang dan penghambat penurunan IKRT di Provinsi Maluku untuk kondisi Maret 2022 dengan IKRT Maluku yang turun 0,05% itu dipiju oleh komoditas ikan layang ikan tongkol ikan cakalang ikan selar ikan kembung tomat buah ikan kakap ikan teri ikan tuna dan telur ayam ras sementara yang menghambat penurunan IKRT di Maluku untuk kondisi Maret 2022 adalah ikan tembang cabai rawit bawang merah minyak goreng bawang putih ikan ekor kuning beras bayam kangkung dan sawi hijau berikutnya kita lihat perkembangan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal untuk Provinsi Maluku kita lihat untuk bulan Maret 2022 kita mengalami perubahan ada peningkatan indeks itu sebesar 0,02% karena di bulan Maret 2022 ini indeks BPP BM kita 103,56 itu meningkat dibandingkan dengan kondisi Februari sebesar 103,55 nah ada 6 kelompok pengeluaran produksi dan dari 6 kelompok pengeluaran tersebut ada 4 kelompok pengeluaran yang mengalami perubahan peningkatan itu terbesar ada 2 kelompok yaitu di kelompok pupuk dan obat-obatan dan juga kelompok sewa pajak dan pengeluaran lainnya dengan perubahan 0,04% sementara yang tidak mengalami perubahan itu adalah kelompok pengeluaran bibit dan kelompok pengeluaran upah buruh ya bapak ibu yang kami hormati kami lanjutkan dengan materi yang ketiga tentang ekspor dan import provinsi Maluku untuk kondisi Februari 2022 ya nilai ekspor Februari 2022 melalui pelabuhan di Maluku itu mengalami penurunan 31,05% karena di bulan Februari 2022 Maluku melakukan ekspor dengan nilai 0,66 juta USD bila dibandingkan dengan kondisi Januari 2022 kita lihat di 2022 bulan Januari kita ekspor sebesar 0,96 juta USD jadi turun 31,05% nah untuk nilai ekspor komoditas asal Maluku tapi di ekspor melalui pelabuhan di luar Maluku juga mengalami penurunan sebesar 63,33% dari bulan Januari 2022 itu ada ekspor sebesar 2,37 juta USD menjadi 0,87 juta USD pada bulan Februari 2022 dan seluruh ekspor kita itu berupa ekspor non-migas ya secara C to C itu kita lihat nilai ekspor Maluku dari pelabuhan Maluku juga mengalami penurunan 14,36% pada bulan Januari sampai dengan Februari 2022 kita melakukan ekspor sebesar 1,62 juta USD itu turun dibandingkan dengan kondisi Januari sampai dengan Februari 2021 itu Maluku melakukan ekspor sebesar 1,90 juta USD kalau untuk nilai ekspor komoditas asal Maluku secara C to C melalui pelabuhan di luar Maluku itu mengalami peningkatan sebesar 324,38% di bulan Januari Februari 2022 itu ada ekspor sebesar 3,24 juta USD sementara untuk bulan Januari dan Februari 2021 tahun yang lalu itu ekspor hanya sebesar 0,76 juta USD dan seluruh ekspor berupa komoditas non-migas ya Bapak Ibu kita lihat perkembangan ekspor dari pelabuhan Maluku dari Januari 2020 hingga Februari 2022 kita lihat sampai dengan kondisi Februari 2022 dengan nilai ekspor 0,66 juta USD itu yang paling rendah di dalam 3 tahun terakhir ini karena di tahun 2020 kita pernah ekspor 5,08 juta USD tahun 2021 itu hanya 1,11 juta USD dan bila dibandingkan dengan kondisi bulan Januari 2022 itu kita juga mengalami penurunan ya ekspor di Februari 2022 itu berupa ekspor non-migas itu terdiri dari ikan dan udang sebesar 0,62 juta USD kemudian ada ekspor juga gam kopal dan minyak kayu putih sebesar 0,04 juta USD penurunan ekspor Februari 2022 dari Pelabuhan Maluku disebabkan oleh turunnya ekspor kelompok ikan dan udang sebesar 21,85% dan komoditi lainnya yang bukan ikan itu sebesar 75,76% kita lanjut dengan melihat perkembangan kumulatif ekspor dari Pelabuhan Maluku dari Januari sehingga Februari 2022 secara kumulatif kondisi di bulan Februari kita ekspor sebesar 1,62 juta USD itu dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2021 maupun tahun 2020 maka nilai ekspor untuk tahun 2022 sampai dengan kondisi Februari ini yang paling kecil karena kita pernah mengalami ataupun pernah melakukan ekspor sampai dengan kondisi Februari untuk tahun 2020 sebesar 11,62 juta USD secara situ kita turun sebesar 14,36% penurunan penurunan ekspor Januari dan Februari 2022 dari Pelabuhan Maluku disebabkan oleh menurunnya ekspor non-migas itu kelompok ikan dan udang sebesar 25,11% ada 4 pangsa ekspor terbesar dari Pelabuhan Maluku untuk kondisi Januari Februari 2022 yang paling besar kita ekspor ke negara Vietnam itu ada 0,65 juta USD atau 39,75% kemudian negara yang kedua itu adalah ke Hongkong dengan nilai 0,43 juta USD atau 26,35% kemudian negara yang ketiga ke negara Jepang dengan nilai ekspor 0,29 juta USD atau sebesar 17,78% dan yang keempat Netherlands dengan nilai 0,13 juta USD atau 7,88% sementara kalau kita lihat menurut kawasan tujuan maka didominasi oleh negara kawasan Asia lainnya itu 50,06% di ekspor ke negara Asia lainnya dengan nilai 0,81 juta USD kemudian kawasan ASEAN itu kita ekspor 42,06% ke kawasan ASEAN dengan nilai 0,68 juta USD dan Netherlands itu kita ekspor 7,88% dengan nilai 0,13 juta USD kita kita lihat untuk pelabuhan muat dari Januari sampai dengan Februari 2022 itu ada dua pelabuhan muat yang dominan itu terjadi pada Yosudarso Yosudarso Ambon itu 78,62% itu dimuat melalui Yosudarso dengan nilai 1,28 juta USD kemudian melalui Bandara Patimura Ambon 21,38% dengan nilai 0,35 juta USD kita lihat pangsa ekspor komoditi asal Maluku yang diekspor melalui pelabuhan di luar Maluku untuk Januari sampai dengan Februari 2022 bangsa ekspor yang terbesar itu ada pada provinsi Banten ada 45,20% itu ekspor yang dilakukan di luar provinsi dengan nilai 1,47 juta USD kemudian melalui pelabuhan di Jawa Timur ada 40,45% di ekspor melalui Jawa Timur dengan nilai 1,31 juta USD kemudian melalui DKI Jakarta ada 7,91% di ekspor melalui DKI Jakarta dengan nilai 0,26 juta USD dan yang terakhir itu melalui Jawa Tengah ada 6,44% di ekspor melalui Jawa dengan nilai 0,21 juta USD nah jenis ekspor komoditas asal Maluku itu ada 4 kelompok yaitu yang paling besar di ekspor melalui pelabuhan di luar itu ada pada kelompok perhiasan atau permata itu ada 40,13% di ekspor melalui pelabuhan di luar Maluku dengan nilai 1,30 juta USD kemudian kelompok ikan dan udang ada 34,48% di ekspor melalui pelabuhan di luar Maluku dengan nilai 1,12 juta USD diikuti oleh kelompok pengeluh untuk kelompok kayu dan produknya itu ada ekspor sebesar 17,48% dengan nilai 0,57 juta USD dan yang terakhir kelompok lak getah dan damar itu ada ekspor 4,53% dengan nilai 0,15 juta USD ya Bapak Ibu kami lanjutkan dengan perkembangan import Maluku nilai import Maluku untuk Februari 2022 itu naik 43,98% secara mantumannya karena di bulan Februari 2022 ini kita import sebesar 29,09 juta USD sementara pada bulan Januari 2022 yang lalu kita import sebesar 20,21 juta USD kemudian secara situsinya Januari Februari 2022 naik 70,61% di Januari Februari 2022 kita import sebesar 49,30 juta USD dibandingkan dengan kondisi Januari Februari tahun yang lalu tahun 2021 itu kita import hanya 28,89 juta USD dengan demikian naik 70,61% dan seluruh komoditas import merupakan komoditas migas dengan demikian kita lihat perkembangan import Maluku untuk Februari 2022 ini itu mengalami peningkatan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Februari di tahun 2020 itu hanya 9,08 juta USD Februari 2021 kita pun hanya import 15,30 juta USD ya kita lanjut kita lihat pangsa import dan pelabuhan bongkar import Maluku untuk Januari sampai dengan Februari 2022 ada dua negara besar yang import ke Maluku yang kita melakukan import dari Malaysia dan Singapur untuk Singapur itu 62,12% kita import dari Singapur dengan nilai 30,62 juta USD dan berikutnya dari negara Malaysia itu ada 37,88% dengan nilai 18,67 juta USD dan untuk kondisi Januari Februari 2022 ini pelabuhan bongkar import di Maluku itu terjadi pada dua pelabuhan yaitu pelabuhan Yosudarso dan pelabuhan Tulehu Maluku Tengah dan pada umumnya itu dibongkar sekitar 80% itu dibongkar pada pelabuhan Yosudarso Ambon kita lihat dengan tingginya nilai import di bulan Februari dan rendahnya nilai ekspor di bulan Februari 2022 maka neraca nilai perdagangan Maluku untuk kondisi Februari 2022 mengalami defisit sebesar 28,43 juta Yosudar dan itu jauh melebihi dari kondisi di tahun 2020 maupun di tahun 2021 kita lihat untuk secara total kita mengalami defisit 28,43 juta Yosudar dan itu dipicu oleh Migas kelompok Migas kita mengalami defisit sebesar 29,09 juta Yosudar sementara untuk non-Migas ada sedikit surplus 0,66 juta Yosudar berikutnya kita lihat neraca volume perdagangan Maluku di bulan Februari kita lihat untuk bulan Februari 2022 kita mengalami defisit sebesar 35,34 ribu ton dan itu pun bila dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 maka ini mengalami defisit yang terdalam dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya dan kalau kita lihat dari total defisit 35,34 ribu ton itu dipicu oleh defisit pada kelompok migas itu kita defisit 35,44 ribu ton dan untuk non-migas ada sedikit surplus sebesar 0,10 ribu ton dengan demikian neraca perdagangan Maluku Januari hingga Februari 2022 kita mengalami defisit sebesar 47,67 juta US dolar itu jauh lebih dalam dibandingkan dengan kondisi tahun lalu tahun lalu tahun 2021 kita defisit 27 juta US dolar bahkan di tahun 2020 kita hanya defisit 8 juta US dolar dan bila dilihat perkelompoknya maka dari total defisit 47,67 juta US dolar itu di kelompok migas mengalami defisit 49,30 juta US dolar dan kelompok non-migas mengalami surplus 1,62 juta US dolar ya Bapak Ibu yang kami hormati kami beranjak untuk melihat perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku Februari 2022 tingkat penghunian kamar hotel bintang untuk Februari 2022 sebesar 34,44% itu turun 5,92 poin dibandingkan dengan kondisi Januari 2022 dengan TPK sebesar 40,36 untuk tingkat penghunian kamar di jasa akomodasi lainnya kondisi Februari 2022 sebesar 15,20% mengalami penurunan 0,18 poin karena pada bulan Januari kita memiliki TPK untuk jasa akomodasi lainnya sebesar 15,02% dengan demikian secara gabungan untuk Februari 2022 TPK sebesar 20,80% mengalami peningkatan 0,79 poin dari 20,01% menjadi 20,80% perkembangan perkembangan tingkat penghunian kamar pada hotel bintang menurut kelas di Provinsi Maluku kondisi Februari 2022 untuk hotel hotel bintang 1 TPK sebesar 16,24% secara mantuman turun 4,76 poin dan secara year on year juga turun 2,48 poin untuk hotel bintang 2 TPK sebesar 40,57 secara mantuman itu naik 3,63 poin namun secara year on year turun 2,54 poin untuk hotel bintang 3 TPK sebesar 20,81% secara mantuman turun 11,97 poin dan secara year on year juga turun 6,73 poin untuk hotel bintang 4 dengan TPK sebesar 52,72% atau TPK yang tertinggi di hotel bintang pada Februari 2022 secara mantuman mengalami penurunan 9,83 poin dan secara year on year turun 5,88 poin selanjutnya selanjutnya kita lihat perkembangan jumlah tamu asing pada hotel bintang dan akomodasi lainnya untuk bulan Februari 2022 di Provinsi Maluku tamu asing pada hotel bintang Februari 2022 itu turun 42,86% kemudian untuk tamu asing di akomodasi lainnya Februari 2022 secara mantuman naik 700% berikutnya kita lihat perkembangan jumlah tamu domestik bulan Februari 2022 pada hotel bintang dan akomodasi lainnya di Provinsi Maluku untuk tamu domestik di hotel bintang pada Februari 2022 itu turun 13,13% dari 8.789 tamu menjadi 7.635 tamu di bulan Februari 2022 sementara untuk tamu domestik di jasa akomodasi lainnya di bulan Februari 2022 naik 12,08% dari 14,210 tamu pada bulan Januari 2022 menjadi 15,926 tamu pada bulan Februari 2022 2022 ya berikutnya kita lihat persentase persebaran tamu domestik menurut kelas hotel bintang pada bulan Februari 2022 pada bulan Februari 2022 kita lihat bintang dua mendominasi untuk tamu domestik itu ada sebesar 43,54% tamu domestik menginap di bintang dua kemudian berikutnya itu ada pada hotel bintang empat tamu domestik yang menginap di hotel bintang empat ada 27,57% kemudian yang berikutnya bintang tiga itu sebesar 21,77% dan yang terakhir bintang satu tamu domestik yang menginap di bintang satu 7,13% ya perkembangan rata-rata lama menginap tamu hotel bintang bulan Februari 2022 di Provinsi Maluku untuk hotel bintang rata-rata lama menginap tamu asing itu naik 4,25 poin dari bulan Januari itu lama menginap tamu asing itu 1,5 hari menjadi 5,75 hari pada bulan Februari 2022 2022 sementara itu untuk rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel bintang itu mengalami penurunan 0,15 poin karena pada bulan Januari 2022 lama menginap tamu domestik itu 2,57 hari menjadi 2,42 hari pada bulan Februari 2022 ya dengan demikian perkembangan rata-rata lama menginap tamu akomodasi lainnya di bulan Februari 2022 di Provinsi Maluku untuk tamu asing untuk tamu asing rata-rata lama menginapnya turun 3,62 poin dari 8 hari pada bulan Januari 2022 menjadi 4,38 hari pada bulan Februari 2022 selain itu untuk rata-rata lama menginap tamu domestik di akomodasi lainnya juga mengalami penurunan 0,03 poin pada Februari 2022 yaitu dari 1,53 hari di bulan Januari menjadi 1,50 hari di bulan Februari 2022 2022 kita lihat yang terakhir perkembangan rata-rata lama menginap tamu secara gabungan baik untuk hotel bintang dan akomodasi lainnya bulan Februari 2022 di Provinsi Maluku rata-rata lama menginap tamu asing yang menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya untuk Februari 2022 mengalami peningkatan 3,13 poin yaitu dari 1,93 hari pada bulan Januari 2022 menjadi 5,06 hari pada bulan Februari 2022 2022 sementara itu untuk rata-rata lama menginap tamu domestik yang menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya mengalami penurunan 0,13 poin yaitu dari 1,93 hari pada bulan Januari menjadi 1,80 hari pada bulan Februari tahun 2022 Bapak Ibu yang kami hormati pada hari ini kami menyampaikan pula hasil survei yang dilakukan oleh BPS untuk melihat perilaku masyarakat Maluku pada masa pandemi COVID-19 ini merupakan hasil survei perilaku masyarakat yang dilakukan dengan periode 16 sampai 25 Februari 2022 Kita lihat bagaimana tingkat kepatuhan responden dalam melaksanakan protokol kesehatan selama seminggu terakhir di Maluku ada 5 protokol kesehatan 5 M yang pertama memakai masker yang kedua cuci tangan mencuci tangan yang ketiga menjaga jarak yang keempat menghindari kerumunan yang kelima mengurangi mobilitas di sini kita lihat bagaimana tingkat kepatuhannya yang berwarna hijau itu boleh dikatakan yang patuh atau sering dilakukan kemudian yang warna itu hijau tua yang hijau muda itu jarang ataupun kadang-kadang tidak sering dan yang merah itu yang abai terhadap protokol kesehatan dan kita lihat untuk jenis kepatuhannya untuk yang menggunakan satu masker yang menggunakan satu masker itu tingkat kepatuhannya atau yang patuh itu ada 73,05% sementara yang jarang atau kadang-kadang itu ada 18,79% yang memakai satu masker jarang-jarang kemudian yang abai atau jarang sekali yang boleh dikatakan tidak patuh itu ada 8,22% kemudian untuk M yang keduanya mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer itu tingkat kepatuhan yang berwarna hijau tua itu mencapai 64,88% kemudian yang kadang-kadang mencuci tangan kadang-kadang tidak cuci tangan itu 25,17% dan yang abai itu ada 10,01% kemudian untuk protokol yang ketiga menjaga jarak minimal 2 meter di sini itu yang patuh itu ada 57,48% yang yang jarang-jarang jarang atau kadang-kadang patuh itu ada 30,32% dan yang abai atau yang tidak patuh itu 12,25% kemudian untuk protokol yang keempat menghindari kerumunan itu ada 60,08% yang patuh kemudian ada 29,15% yang tidak sering ataupun jarang untuk mematuhi aturan keempat ini kemudian yang abai atau jarang sekali itu ada 10,82% kemudian untuk protokol kesehatan mengurangi mobilitas itu yang patuh 60,13% yang jarang atau kadang-kadang itu 29,66% dan yang abai itu ada 10,26% ya berikutnya kita lihat tingkat kepatuhan responden dalam melaksanakan protokol kesehatan selama seminggu terakhir menurut jumlah vaksinasi yang sudah dijalani untuk untuk yang menggunakan satu masker untuk kategori belum vaksin itu ada 61,59% yang boleh dikatakan patuh menggunakan satu masker sementara yang abainya itu ada 12,32% itu yang belum vaksin sementara untuk masyarakat yang sudah vaksin satu kali itu patuh memakai satu masker 67,25% sementara yang abai itu ada 12,89% untuk untuk masyarakat yang sudah vaksin dua kali itu patuhnya untuk menggunakan satu masker 73,23% dan yang abai itu ada 7,89% sementara untuk yang sudah melakukan vaksinasi booster itu patuhnya lebih tinggi 88% dan yang abai itu hanya 1% kemudian yang berikut kita lihat untuk protokol kesehatan yang kedua mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer untuk yang belum vaksin itu tingkat kepatuhannya 55,80% yang mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer yang abai itu ada 16,67% kemudian untuk masyarakat yang vaksin satu kali itu patuh mencuci tangan dengan sabun itu 58,54% dan yang abai itu ada 14,63% untuk masyarakat yang sudah vaksin dua kali itu patuh untuk mencuci tangan 65,34% sementara yang abai itu 9,17% kemudian untuk masyarakat yang sudah vaksinasi booster itu patuh mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebesar 77% sementara yang abai itu hanya 4% untuk protokol kesehatan yang ketiga menjaga jarak minimal 2 meter untuk masyarakat yang belum vaksin itu patuh terhadap protokol yang ketiga ini menjaga jarak itu 52,17% yang abai ada 15,94% sementara untuk masyarakat yang sudah vaksin satu kali itu kepatuhannya 52,26% yang abai ada 16,03% untuk yang vaksin dua kali itu yang patuh menjaga jarak itu ada 56,54% dan yang abai 12,11% kemudian yang sudah vaksinasi booster itu patuh untuk menjaga jarak 75% itu patuh menjaga jarak dan yang abai 5% berikutnya kita lihat untuk protokol kesehatan menghindari kerumunan untuk masyarakat yang belum vaksin itu patuh untuk menghindari kerumunan ada 55,8% kemudian yang abai ada 15,22% untuk yang sudah vaksin satu kali itu patuh untuk menghindari kerumunan 55,05% dan yang abai 15,33% kemudian untuk masyarakat yang vaksin dua kali itu patuh itu patuh untuk menghindari kerumunan 59,10% dan yang abai itu sebesar 10,45% untuk yang sudah vaksinasi booster itu patuh untuk menghindari kerumunan sebesar 76% dan yang abai hanya 4% kemudian untuk protokol kesehatan mengurangi mobilitas masyarakat yang belum vaksin dan patuh untuk mengurangi mobilitas ada 57,97% dan yang abai untuk mengurangi mobilitas itu 13,77% untuk masyarakat yang sudah vaksin satu kali yang patuh untuk mengurangi mobilitas ada 52,61% dan yang abai ada 14,29% kemudian yang vaksin dua kali itu patuh untuk mengurangi mobilitas ada 60% dan yang abai ada 10,08% kemudian yang untuk masyarakat yang sudah vaksinasi booster itu patuh untuk mengurangi mobilitas ada 73% dan yang abai itu 3% selanjutnya kita lihat responden menurut status penerimaan vaksinasi ya kita lihat responden yang sudah divaksin itu ada 92,96% dan yang belum vaksin itu hanya 7,04% dari responden yang sudah vaksin dari responden yang sudah vaksin itu yang sudah vaksin satu kali ada 14,65% yang sudah mengalami vaksin sebanyak dua kali ada 67,89% dan yang sudah mengalami booster atau vaksin yang ketiga itu ada 10,41% ya kita lihat berikutnya alasan responden mengikuti program vaksinasi COVID-19 ada 66,56% responden dengan kesadaran sendiri mengikuti program vaksinasi COVID-19 kemudian di posisi yang kedua itu ada 17,08% responden yang mengikuti program vaksin karena diwajibkan oleh tempat pekerjaannya dan yang ketiga itu ada 11,92% responden yang mengikuti program vaksin untuk memenuhi peraturan perjalanan atau fasilitas publik yang selanjutnya itu ada ikut vaksin karena rekomendasi keluarga itu ada 2,03% kemudian ikut vaksin karena rekomendasi dari tenaga kesehatan ada 1,98% dan yang paling kecil itu karena ikut orang lain itu ada 0,44% ya berikutnya kita lihat alasan responden belum mengikuti program vaksinasi COVID-19 yang paling besar itu dikategorikan dengan alasan lainnya itu diantaranya karena belum bisa karena faktor kesehatan kemudian karena ada dalam proses kehamilan kemudian karena sarana dan infrastruktur tidak mendukung dan lain sebagainya itu ada 57,25% responden yang belum mengikuti program vaksinasi COVID-19 kemudian yang berikutnya ada 22,46% responden yang tidak mau mengikuti program vaksinasi atau khawatir atas efek samping kemudian yang berikut alasan responden belum mengikuti vaksin itu karena tidak mau karena tidak percaya efektivitas vaksin sebesar 10,14% dan kemudian berikutnya ada 5,80% responden yang belum mengikuti program vaksin karena belum waktunya sudah terjatuhal tapi belum waktunya dan yang terakhir ada 4,35% responden yang belum mengikuti program vaksinasi COVID-19 karena masih mencari lokasi yang menyediakan kuota vaksinasi ya demikian Bapak Ibu penyampaian kami dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku kiranya apa yang kami sampaikan boleh bermanfaat bagi kita semua dan pada kesempatan sore hari ini kami juga menyampaikan terima kasih atas seluruh partisipasi dan dukungan Bapak Ibu untuk kami dari BPS Provinsi Maluku yang melakukan pencacahan ataupun pendataan selama bulan Februari dan bulan Maret 2022 Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian Om Santi 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 Om Namo Budaya Salam Kebajikan dan Salam Sehat